Tim Jumat Berlian Kelurahan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau bersama TNI Polri dan masyarakat perbatasan menggelar gotong royong membersihkan sampah di sepanjang ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bersih-Bersih Sedunia atau World Clean Up Day tahun 2024. Kegiatan World Clean Up Day tahun 2024 dipimpin langsung oleh Lurah Tarempa, Syamsir dan dihadiri oleh TNI Polri, Komunitas Jaga Kampung, RT, RW, dan masyarakat sekitar. Kegiatan berlangsung aman dan kondusif. Semua peserta antusias dalam membersihkan sampah, baik sampah rumahan maupun sampah plastik. Berkat kegiatan bersih-bersih sampah ini, ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas lebih bersih dan asri dari sebelumnya. Ratusan kilogram sampah terkumpul dalam aksi bersih-bersih tersebut. Kegiatan berlangsung di sekeliling Jalan Hang Tua hingga ke Jalan Imam Bonjol, Raden Saleh, sampai di Jalan Diponogoro, kemudian kembali ke Jalan Hang Tua. Lurah Tarempa, Syamsir mengatakan, kegiatan Jumat berlian ke Lurahan Tarempa biasanya digelar setiap hari Jumat. Mengingat hari ini merupakan Hari Bersih-Bersih Sedunia atau World Clean Up Day, maka kegiatan Jumat berlian dilakukan. Lurah Tarempa mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan bisa memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat perbatasan, seperti Kepulauan Anambas, untuk menjaga lingkungan bersih dari sampah. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga lingkungan wilayah tetap bersih dan asri. Kegiatan ini kami laksanakan dengan mengambil titik, yaitu di Jalan Hang Tua, Jalan Imam Bojol, Jalan Lantinsaleh, dan Jalan Lantinsaleh, dan Jalan Lantinsalepur. Sampah yang terkumpul sekitar lebih kurang 300 kg, yang kami pisahkan dengan tiga namiklatur, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Kegiatan ini kami lakukan juga disjalankan dengan kegiatan Jumat Belian, di mana Jumat Belian kami lakukan di setiap hari Jumat. Lurah Tarempah Syamsir juga berharap agar kegiatan bersih-bersih sedunia ini dilakukan oleh semua pihak, terutama masyarakat Kelurahan Tarempah Kecamatan Siantan Kepulauan Anambas, agar wilayah Kepulauan Anambas tetap bersih dan asri. Sehingga nantinya para pengunjung betah saat berada di Kepulauan Anambas, terkhusus pada saat berada di wilayah Kelurahan Tarempah. Dari Anambas, Kamadan TVRI melaporkan.